Semuanya sebelumnya kita sudah belajar if dan else, sekarang kita tambah satu lagi tambahan materinya yaitu else if, di mana dengan else if ini kita bisa menambah lebih dari satu kondisi yang ingin diuji. Kita bikin variable untuk diuji, angka 50 misalnya, kita mau mengatakan atau menguji apakah x lebih kecil dari 10. Jika iya, kita akan tulis x lebih kecil dari 10. Lalu di sini pelajaran baru kita yaitu else if, kita bisa menulis satu syarat lagi, apakah x lebih kecil dari 60. Lalu kita akan mengatakan x lebih kecil dari 60. Dan seperti biasa, setelah dua kondisinya, kita tulis else biasa tanpa dalam kurung bulat untuk memberi jawaban cadangan, artinya ketika dua jawaban ini tidak memenuhi, dia akan mengeksekusi kode yang ada di sini. Kita tulis di sini, tidak ada yang memenuhi, uang memenuhi, yang memenihu, tidak apa-apa. Kita bukan mau belajar bahasa Indonesia sekarang. Ya, kita lihat di sini hasilnya adalah x lebih kecil dari 60, tentu karena kondisi ini memenuhi. Langsung saja misalnya saya kasih angka 70, bisa ditebak hasilnya adalah yang ini, tidak ada uang memenihu. Kenapa? Karena dua kondisi ini salah atau tidak terpenuhi. Kita bisa memberi lebih dari satu else if. Jadi misalnya saya copy paste di sini agar cepat, saya ingin mengujinya. Apakah dia lebih kecil dari 80? Saya ganti teksnya agar kita bisa melihat perbedaannya. Saya print lagi. Ya, x lebih kecil dari 80. Kita bisa menambahkan yang lagi, bisa sampai 3, 4, 5, tapi video berikutnya kita bisa melihat cara yang lebih mudah ketika kita sudah mempunyai banyak kondisi yang ingin diuji. Semoga jelas, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.